Intro Yulian Dea Yuliani Dea Oh Yuliani Dea Salah lagi nyebut ngomong nama asli dari Yuliani Dea siapa? Dea Yuliani Dea Yuliani panggilannya Dea nama instagramnya Yuliani Dea Oke Dea itu sosok mungil tapi cantik guys Serius cantik Iya Nggak tau Iya bener cantik Kamu punya cermin nggak? Hah? Punya banyak di rumah Nah kita sebelum bincang-bincang ya Seperti biasa kita bakalan ngebongkar Apa yang sering dibawa sama Dea Bawa tas kan? Oke Diem boleh diambil dong Oke guys Kita bongkar Boleh kan? Boleh? Boleh Aduh asistennya gimana? Boleh di Aduh asisten Oke Oke guys Siap Seperti biasa Pasti bawa alat-alat makeup Ini ada dompet Ini apa sih? Dompet Dompet apa? Istri Istri Isinya tas Eh tas Kertas Boleh Boleh Denk 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 Oh ini bukan Ini obat harga Jadi ini rahasia Ini uang Oh ini juga sama Berarti Dea itu seorang pengusaha Mungkin Banyak uang ya Oke Seorang miliader mungkin Amin Amin Oh ini dia cermin Coba lihat kamu Cantik gak? Cantik? Cantik tuh cewe Iya bener Oh ini liat Ah Ayo Aduh Oke Ini ada Apalagi ya Masker Ya bawa masker guys Antivirus Henset Apa ya Ada Tening Di kita Pakai Kudu Ini Perbedanya apa Kamu kan pake kudu Itu Kemasukin Kemasukin Ini ada kunci motor Kamu gak bawa alat-alat make up? Enggak Enggak Kenapa? Buat apa udah Udah di make up gitu Oh iya Bener Bener Biasanya kalau Meskipun Udah di make up Tapi kalau cewe Kan sering Banget nih Mana-mana Pasti Bawa alat make up Kalau Enggak semua sih Paling lipstick gitu ya Tapi disini Enggak ada Masih ada Soalnya Kan soalnya Lagi puasa Iya Puasa ya Sekarang lagi puasa ya Kita lagi ngeburit banget Jadi masih nempel Lipsticknya Enggak akan bilang Terus Kamu sering bawa apa aja sih Selain Lipstin Lipstin ya Lipstin ya Lipstick Lipstick? Lipstick Oh lipstick Bedanya apa Sama lipstick 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 itu Enggak matte Jadi Mudah pudar Mudah pudar Kamu kok kayak yang nervous gitu ya Ngobrolnya ya Aduh gimana ya Haus mungkin ya Haus ya Eh jangan gitu Bisi batal Iya jangan Bener-bener Jangan kayak gitu Suaranya soalnya kecil banget Guys Tapi gak tau Kalau marah Kamu kalau misalkan marah Kalau marah ya Kayak api gimana Wow api Aku mau jadi air Hahaha Oke Oke Diatu Maksudnya pekerjanya apa sih? Aku kerjanya Maksudnya Aku kerja dimana gitu Aku kerja Sekarang kerja atau gimana? Sekarang kan lagi libur gitu Aku kerjanya di klinik kecantikan Di? Di Rencai Cek Oh di Rencai Cek Nah Berarti kalau misalkan Kamu di klinik kecantikan Kamu tau dong ya Kayak Alat-alat kecantikan gitu Buat cewek Tau Berarti kamu juga Sering Apa? Ngelakuin gitu Ritimitas kecantikan itu Sama kamu sendiri Sering Soalnya kan aku bagian beautician Apa? Kayak facial gitu Treatment Terus? Udah sih Sentuhannya sama kulit Sentuhannya sama kulit Kayak gimana? Ya maksudnya Kayak facial gitu Tau gak? Enggak Soalnya gue Kalau cowok cocok gak Pakai kayak gitu? Kalau facial kayak gitu Cocok? Suka banyak Bapak-bapak juga Suka ada Boleh Boleh doang kesana ya Boleh Nanti udah beres corona ya Kalau udah beres covid Nah Selain juga Kerja di Klinik 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 Terus kecantikan Dia juga katanya Buka usaha juga ya Jualan Iya Jualan terus Buka Make up artis juga Iya Apa? Ini agak nervous nih ya Kalau deket-deketnya Suka bingung Ngobrol apa lagi gitu Soalnya Kalau lihat Cantik Suka bingung Jadi gini Aku tuh buka Boleh diceritain dong Awal usaha Dea gitu Awalnya aku buka MUA Iya Boleh Yang itu Awalnya tuh Aku kan dikursusin Sama mama di Bandung Oh kursus Awalnya kursus Kursus dulu Kursus 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 Udah 3 tahun yang lalu 3 tahun Lulus sekolah Lulus SMA Langsung kesana Ke Bandung Kursus 3 bulan Udah beres kursus Dapet sertifikat kan Makanya aku sekarang Kerja di klinik tuh Karena sertifikat juga Yang membantu aku Buat kerja di situ Terus Terus Ya buka riasan Pengantin juga Nerusin mama Oh mama Sama nih Dulunya kan ngerias Terus Ya udah ngerinti Sampai sekarang Tapi Nggak kayak orang lain sih Orang lain Fokus ya ke situ Ke riasan Aku kan sambil kerja Jadi Jadi sampingan aja lah Itu mah Kan udah berapa tahun sih Kamu Di bidang MWA MWA Makeup Arts Aku tuh lulus Tuh tahun 3 tahun Lulus tuh Tahun 2 Upi lulus tahun berapa Lupa lagi 2015 Aku 2016 2016 2017 5 tahun Berarti sekarang udah 5 tahun Buka usaha Makeup Artis Punya pengalaman Mungkin banyak ya pengalaman Saat nge-makeupin Selain artis Wedding juga mungkin ya Terus Rewet Ada nggak pengalaman-pengalaman unik Saat nge-makeup gitu Ada sih Cuman kebanyakannya yang Nyebelin gitu Iya boleh Ceritain kayak gimana nyebelin Kadang suka Bahasa Sunda nama rudetnya Si pas cena Rudetnya kalau misalkan Halisnya pengen ini gitu Gimana sesuai mereka Sama aku udah diturutin Cuman masih aja salah gitu Aku suka bingung Tau harus kayak gimana Cuman ya kayak gitulah Harus sabar Ngedepingnya Itu pengalaman paling rudet gitu Suka Ya nggak jauh lah Kayak gitu Kalau misalkan ada nggak Misalkan budgetnya sekian Tapi si konsumennya tuh Kasihnya tuh mintanya Boleh dong Minta rendah dong Ya low budget nih Banyak Terus nanggepinnya kayak gimana Ya Ya diboleh-bolehin aja sih Asalkan jangan terlalu Jauh negonya gitu Kisaran berapa sih Kalau misalkan orang Pengen make up gede Orang-orang pengen make up gede Make up wedding Iya Kalau wedding Wedding sepaket 5 juta 5 juta Wow 5 juta Paling rendah sih 4 juta Itu apa aja sih 5 juta Cuma Cuma ngelukis wajah gitu Ngerias wajah Enggak Enggak itu doang Cuman kan sama bajunya Oh sama baju Baju cewek cowok Sama Baju ibu besan Oh itu sepaket ya bener Semuanya 5 juta Gitu Kalau nanti sama saya boleh jadi murah kan Boleh Jadi 100 ribu Buat make up doang Itu paling seboah Make upnya Tadi dipotong situ lah Iya gitu Oke Banyak ya pengalaman menarik di dunia make up gitu Terus kalau pengalaman yang paling Apa ya Paling gak pernah dilupain gitu Paling berkesan di dunia make up Bagi dia Ada gak? Ada Waktu make up siapa atau gimana Ada sih salah satu itu ya Ya Apa sih Tanggepan dari si konsumennya Baik deh gitu Baik gitu Jadi enggak ada rudetan gak ada gitu Itu sih aja gitu Kalau misalkan kasih bonus gitu Sering? Nah ada Pernah ada? Pernah ada Tapi itu bukan make up wedding Make up biasa Kayak? Kayak make up pagar ayu doang gitu Bantu-bantu Aku kan Enggak Apa sih Kalau ngerias Enggak sendiri Jadi suka ikut juga ke orang lain Ngikut-ngikut juga gitu Kadang juga kalau misalkan Pre-wed Eh bukan foto pre-wed Lebih make up Atau pre-wed Bisa digabung juga sama fotonya juga ya Bisa Itu sepaket Sepaket Dia juga fotografer Oh gitu? Iya Wedding Model Foto model Masa? Foto model Dia andal gitu Modisin cewek banget Oke Banyak ya pengalaman Dea di dunia make up Nah kalau misalkan di dunia usaha selain make up kan Ada juga Dea juga buka usaha ya jualan ya Kayak jualan apa sih? Kripik kenangan Kripik kenangan Itu awal merintis karirnya kapan? Udah satu tahun yang lalu Satu tahun yang lalu berarti tahun kemarin Iya Oke Enak juga guys Kripiknya boleh di cek ya? Boleh Boleh dicoba IGnya Dea di Yuliani Dea ya? Yuliani Dea Aku belum bikin Instagram khusus kripik Nanti bisa DM aja ke Dea ya Langsung aja ke situ Oke kita sedikit melenceng ya Boleh ngobrolin soal love Oh iya Oke kamu jomblo gak? Enggak Enggak? Enggak Ngejomblo lu Gimana aku? Enggak Enggak soalnya tadi nanyain Pi itu jomblo gak sih Dea Ngetahu atau ntar ditanyain Ngejomblo Tadinya mungkin mau modus gitu Enggak Enggak ngerima yang modus-modus aku Enggak Tapi pernah dimodusin? Sering Aduh sering ya Kalau sebagai cewe pasti sering dimodusin Sering Kalau cowok paling bukan dimodusin Tapi ada juga cowok yang dimodusin sama cewek gitu Contoh kamu dimodusin kayak gimana sih sama cowok-cowok yang nakal gitu Aku sih jujur ya aku Ya Kalau orang yang paling terpengaruh gitu sama omongan cowok-cowok gitu Wow berarti mudah ya Mudah Mudah dihasut gitu Iya Tapi aku tuh suka pengen marah sendiri gitu Nah sih gitu Nah Nggak Nggak tahu Kenapa Karena memang aku nurutin ego ya Asalkan aku suka weh ke dia Pasti aku tuh baik ke dia gitu Oh Jadi kalau misalkan ada yang ngebaikin dia gitu Aku tuh makin baik ke dia tuh Wow Mudah itu kah kamu Itu yang hal yang paling bodoh gitu Itu Ada yang lainnya? Ada Apa? Dimanfaatin Wow Dimanfaatin Kasian banget ya kamu ya Cantik-cantik Banyak yang manfaatin Kayak gimana? Memanfaatin kayak gimana? Kayak Materi Wow Serius? Serius Nah Buat para cowok janganlah Kamu manfaatin Materi-materi dari seorang wanita ya Iya jangan Karena mungkin dia tuh Cari materinya Dari hasil jeripahnya Hmm gitu Aku tuh kan Kerja Banting tulang Sekarang di modusnya sama cowok Cuma dimanfaatin doang gitu kan Buat apa gitu Ya udah mungkin Kamu ya Jangan kayak gitu Jangan kayak cowok-cowok yang sering Harusnya tuh Cowok tuh Yang Yang kayak gimana? Cewe tuh kan emang matre Matre tuh kan emang harus gitu ya Emang kayak gitu Cewe emang Ya maksudnya tuh Cowok kan harus Berkorban Buat cewe Berat-berat Korban Iya bener-bener Cowok tuh harus punya Kelebihan gitu ya Ya salah satunya kan emang Emang tanggung jawabnya cowok itu Kayak gitu kan Terus Terus Sekarang memanfaatin cewek Modusin cewek itu buat apa gitu Rasanya gimana sih? Sakit lah Sakit banget Kecewa Oke Berarti dia punya pengalaman pahitnya Soal cinta gitu Sering Sering dimanfaatin juga Sering dimodusin juga Suka dihina juga Dihina kayak gini Pernah Masa sih cewek secantik Dea dihina loh Serius Kayak gimana? Ya aku kan emang gak pernah minta-minta ke cowok Misalkan kan cewek lain mah suka ada yang beliin ini dong Ya 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 Aku mah gak pernah Terus? Aku mah kalo mau apa-apa tuh Beli sendiri Beli sendiri aja gitu Pake uang sendiri Kadang suka gitu Tapi cowoknya tuh suka ada yang baik ke aku Tiba-tiba ngasih gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Padahal aku gak minta Padahal modus Padahal modus Modus itu tuh padahal ya Kenapa kamu gak nolak itu? Aku kan Enggak makasih gitu Takutnya kan dia Baik tuh ada maunya gitu Ada udang dibalik batu Kenapa gak ditolak? Kesatu kasihan Ya udah belikan Kalo ditolak gak enak Itu kan rejeki ya Ya udah ambil aja Enaknya jadi cewek ya Iya bener-bener Apalagi ya Soal cinta Barusan baru lebih ke modus sama Sering dimanfaatin ya Kalo sama yang sekarang gimana? Baik 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 Mudah-mudahan baik ya Amin Udah lama kan? Hmm Hmm Udah lama? Hmm Oke Nanti kita bakalan kupas soal pacarnya Dea Oke Di game selanjutnya Oke Oke kita masih ada waktu buat bercerita Atau masih punya waktu buat ngedengerin cerita dari Dea Oke Eh Mungkin itu pengalaman Dea tadi ya Soal dimanfaatin cowok dan dimodusin cowok Ada gak tips buat para ladies disana gitu? Buat mereka tuh gak kejebak sama kaya Dea gitu Kaya dimodusin atau dimanfaatin Tipsnya kaya gimana gitu? Lu harus lebih hati-hati aja Hmm Cowok kan kebanyakannya gak pake hati ya Ada aku pake hati Salah satu Gak semua Pasti ada pembelaan disini Iya Terus? Harus hati-hati Terus gak mudah kerayu omongannya cowok lah gitu Gitu Pasti yang tulus sayang mah Yang tulus bener-bener sayang ke kita gitu Pasti dia berkorban tanpa syarat Kayak gimana sih? Iya Tau gak ngerti gak? Berkorban tanpa syarat Enggak Coba dijelasin dong Enggak ngerti Aku tuh paling gak bisa gitu ngejelasinnya Gimana coba? Ya maksudnya tulus aja gitu Tulus 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 Ternyanyi dong tulus Iya Nyanyi Jadi Contohnya Bukan kayak tadi ya barusan Lebih mungkin Lebih berhati-hati lah gitu ya Jangan asal Apa? Jangan asal Jangan asal nerimain cowok Harus Bener-bener harus tau dulu karakternya Kayak gimana gitu ya Kayak gimana Terus Nilai dulu sama kita Gimana dulu cowoknya ke Cowok itu gimana ke orang tua kita Kan itu dulu ya Jangan dulu Sayang ke kita Harus dulu sayang ke orang tua Gitu Terus Harus tau dulu karakter dia Ke orang tuanya kayak gimana Gimana Kalau misalkan dia ke orang tuanya Karakternya kayak ke kanak-kanakan Udah gede padahal ya Ke kanak-kanakan Terus Salah satunya misalkan contoh ya Minta uang Misalkan Ke? Ke orang tuanya Dia tuh belum punya kerja misal 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 Terus Orang tuanya tuh lagi sibuk Iya Dia marah Kayak Wah minta uang dong Kayak anak kecil kan Bener Aku gak suka kayak Harusnya kayak gimana sih Iya Versi dea kayak gimana Pengennya kayak gimana Versi dea Iya Cowok tuh harus kayak gimana Ya harus Paham dulu gitu Sundana mah koloten lah gitu Aku udah koloten gitu Harus Apa sih Harus sopan santun juga ke orang tua Gitu Bener Kalau misalkan ke orang tua udah berani ngebentak di depan pacar misalnya Itu kan gak akan bener ke depannya Tapi gak mungkin dong Misalkan Kita ngebentak orang tua kita di depan pacar sendiri Mungkin Mungkin Saya kan belum mengalami Kamu pernah ngalamin Pernah Makanya aku ngomongin gitu Oh pernah Ternyata Serius Serius Wow Itu rasanya kayak gimana sih Aku nya jadi minder Minder Kok kayak gitu sih pacar aku mungkin kayak gitu ya Tapi aku Ngerimain weh dulu Tidak karena Sayang Teh Ini sayang-sayang Ini geledahnya Terbuat oleh kesayangan Oke Selain Kita akan ngebahas cinta Katanya juga ya Dea tuh seorang foto model Bener Bener Iya sih Foto model Nah Kita bakal ngupas lagi ya Soal foto model gitu Banyak juga pengalaman Dea di dunia foto model mungkin ya Enggak Iya sih Kayak Gimana sih pengalaman Dea di dunia foto model itu apakah asiknya gimana? Dea tuh lebih jatohnya ke foto model hijab Oh hijab Udah di endorse? Terus Jadi gak lewat Instagram Endorsannya langsung gitu Oh langsung Makanya gak upload-upload di Instagram Terus? Ya asik aja nambah pengalaman gitu Dapet duit juga ya Dapet duit Terus enggak gitu ya Terus kalau misalkan bukan di konteks kayak model gitu foto model kayak ada nih seorang fotografer pengen motret ya Apakah harus bayar atau gimana gitu kerjasamanya kayak gimana gitu? Iya gitu Ditanya dulu harganya kayak gimana ya Tapi suka ada sih yang modus di Instagram Wah seri juga dimodusin Atau lewat email ada Suka ngajakin foto endorsean tapi harus buka kerudu Atau foto yang seksi-seksi gitu gini Suka ada nawarin yang harganya gede ya gitu Tapi aku gak mau Kenapa? Gak diambil Soalnya kan ngapain gitu nanti image dia jelek Relak demi uang gede ya rela ngebukain hijab Jangan Oke Mungkin waktu buat Oke Ini gimana nih langsung ke game aja Oke Oke kita punya tantangan nih buat Dea Kita bakalan masuk ke smash or face Oke boleh dibantu tim buat cari fotonya Boleh Boleh Oke gak apa-apa ya Kita bakal Ini nih Ngasih lihat Disini aja Ini ada temennya Dea yang bakalan ngasih tau Awas kabel Kasih tau Itukah mantannya Itukah gebetannya Atau Temen Apa ya Temen Temen kecilnya Dea gitu Nanti random sama Temennya Dea Bentar ya Boleh Oke Ini bentar lagi ya puasa ya Hah bentar lagi puasa Bentar lagi puasa Maksudnya iya buka puasa Buka puasa Buka puasa Jangan nervous ah Nerves dong depan cewe cantik mah nervous ah Mau nyoba sih ini Kamu mau nyoba disini Gak mau Iya Oke udah gak tahan pengen makan keripik Aduh ya loh Oh batal Jangan gak jadi Gak jadi Gak jadi Oh iya aku punya itu Punya apa? Eyeless Eyeless itu apa? Punya Eyeless belum mata pasang Oh iya Iya gitu Buat disini Disini Iya disini Iya Terus Iya promosiin Oh promosi Oke Boleh nanti DM aja Buat temen-temen yang Ya apa Khusususnya buat para ladies yang mau Iya Masa buat para cowok gitu Bisa mungkin Bisa cuman Masa well tuh Nanti Derajatnya Turun Tapi boong Hahaha Lagi viral Lagi viral itu yang tapi boong Oke gimana? Boleh random diliat di Galerinya atau Boleh dikasih tau Cara Kerjanya kayak gimana Gapapa ya Gapapa ya Nanti kita Selain kita main smash or pass Terus ada tantangan terakhir buat dia Dan tantangan buat saya juga Nanti kita main gamenya Batu Guntinger pass Oke Oke Gimana? Ada ga? Serius? Dia Instagramnya banyak? Ya itu Instagram Oh berarti kamu punya fake akun ya? Engga itu Instagram pribadi Boong Iya terus Instagram muan Iya Sama Instagram eyles udah Cuman tiga Satu lagi pasti ada Engga ada Engga ada Yang kecil tuh Atau sama temennya Engga temennya itu Berarti cowoknya yang pake Apa? Kupluk gitu ya Yang pake kacamata ya Oke itu siapa? Aduh Disebutin namanya Jangan dong Iya jangan Gapapa gak disebutin Jangan Temen? Mantan atau? Mantan 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 Iya Aduh Oke dia mantan Game ya ini cuman game Cuman game Punya pengalaman aneh sama bareng mantan? Banyak dia Sama dia Aneh Yang gak terlalu banyak sih Yang apakah yang tadi diceritain sama kamu? Bukan 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 Mantan keberapa itu? Gatau Berarti dia mantannya banyak ya? Engga Engga Cuman udah Apa sih Gatau Oke Kan tadi belum di Jawab sama dia Smash or face? Hmm Suka atau tidak? Sama dia? Sukanya ada Enggaknya ada Jadi smash or face? Kalau smash berarti kamu suka gitu Maksudnya bukan Pengen balik lagi gitu Tapi suka sama Kebaikannya Oh iya Smash 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 berarti masih suka sama mantan Engga jadi Ya kebaikannya Kebaikannya Ada lagi Boleh? Oke Dia mantan Boleh dong ya Nanti di Liatin di layar Boleh? Fotonya Boleh gak? Atau Disebutin aja Mantan? Boleh dikasihin aja? Atau Disebut aja Disitunya Inisial Mantan? Iya Sambil di charge dong Ini satu persen Iya Sambil di charge Oke Boleh dibuka lagi Dicariin 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 sama siapa? Sama itu lagi dong Masa sama Dea nanti Gitu 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 Oke Masih ada waktu nih Buat nanti buka puasa Oke Ada Sambil nunggu ya Aku mau nanya Siapa saya? Boleh Aupi Punya pacar Punya Saya punya pacar Masih sama itu? Iya Alhamdulillah Kamu tau kan? Tau Satu Satu daerah Satu Satu sekolah Satu negara Satu sekolah Alhamdulillah itu ya Apa ada yang mau ditanyain lagi? Mau Apa boleh Kapan nikah Kapan nikah Insya Allah Secepatnya Gitu Ya kan belum kerja Baru lulus Baru lulus? Saya baru lulus kuliah Oh dimana? Di Iya Di kampus ungu Kampus juara Oh gitu? Iya Juara katanya Di daerah mana situ? Di daerah Gato Subroto Deket TSM Disitu Jadi mudah-mudahan saya Cepet kerja ya Amin Abis Corona ya Langsung dapet kerja Mudah-mudahan Amin Oke ada Oh itu Kira-kira Kayaknya itu mantan lagi deh Bukan Siapa? Siapa? Pernah deket sih Oh pernah deket Berarti cowok yang pernah ngemodusin kamu? Iya Oke Oke kita bahas Gimana sih awalnya dia ngemodusin kamu? Lewat DM Lewat DM Awalnya lewat DM Kayak gimana? Kayak Ini paling asing nih kayak Hei gitu Hei Hei Dea gitu Hei Dea Udah deket belum sama dia? Dulu pernah deket Dulu pernah deket Enggak maksudnya sebelum dia nge-DM Udah tau gak? Enggak Enggak Jadi orang Orang baru Orang kenal di online gitu ya Di media sosial Terus dia nge-DM Hai Yuli gitu Terus apa lagi? Terus? Basa Basila ngajak nongki Wow Ya terus? Gitu Terus? Mau? Kamu mau? Ayu gitu? Nongki sama dia Bareng Oh jadi bertiga Ketemu sama dia? Enggak sih berempat dia bawa temen Oh bawa temen juga dia Terus? Lanjut? Minta Whatsapp? Minta Whatsapp Terus Kan aku sambil Johan Kripik Aku kan gak mungkin kesana kesini sendiri Minta temen lah jadinya gitu Ya Kesempatan lah mungkin buat dia Ya bener Jadi kamu nganterin usaha kamu bareng sama dia gitu Minta anter gitu Dia mau Dia yang nawarin atau kamu yang minta? Awalnya aku yang so So apa sih? So Minta bantu gitu So minta bantu Ya udah Sama aku dianter aja Ya udah lah Aku teh Atau gitu nya ada yang nganter daripada sendiri kan? Iya bener 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 Kamu hebat ya Hebat sekali ya kamu ya mungil-mungil Kayak gimana gitu Mungil nyiwit gitu Matil Matil lah gitu Gak lele Oke Oke Smash or pass? Smash Smash Oke suka ya berarti Oke Mungkin ada game terakhir nih Kita main game Batu gunting ke atas dan hukumannya Hall frame setuju? Oke 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 siap Oke Berapa kali nih biar adil nih? Berapa kali ya? Dua kali Boleh Berarti tiga kali Iya Oke Ketawa Oke siap Batu gunting kertas Oke Tiga, dua, satu Aduh Satu, tiga, batu gunting kertas Batu gunting kertas Batu gunting kertas Bentar kali lagi Tiga Oh tiga Barusan udah berapa kali? Tiga Tiga berarti Udah menang Aku kalah dua Iya Menang satu Kalau misalkan Berarti Aku kalah dua Menang satu Menang saya Berarti Saya yang Akan telepon di HPDA Bebas Siapa aja Ya boleh Telepon WhatsApp Nanti kamu yang ngobrol Gitu Saya yang milih Kontaknya Oke Oke Deal? Oke Oke Nanti kamu ngucapin kayak gini ya Kan ini mau berbuka puasa nih Ngucapin Selamat berbuka puasa Tapi Tapi apa? Tapi takut mantan yang ketelepon Bukan Apa? Apa? Itu yang dipilihnya sama Aupi Iya Oh Kok tegang Gimana? Setuju? Enggak dia pilihin sama aku sendiri Enggak dong Enggak tuh Deal 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 Aduh Dia yang keringetan, aku yang tegang Iya Iya gimana? Deal 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 Oke Oke Boleh dipinjam HPDA-nya Oh my God Ini Satu persen lagi ya Oke Kita Apa ya? Carinya dikontak Jangan di chat Iya ini disini Enggak Oh kontak Oke Oke Random ya Bebas aja ini Bebas aja ini Saya kan gak tau ini Asal jangan bapak-bapak Hah? Asal jangan bapak-bapak Kenapa kamu banyak Asal bapak-bapak Enggak Maksudnya Kan itu ada Ada bos kerudung gitu Oh bos kerudung ya Gapapa kan Silaturabi Jangan nanti aku berantem sama istrinya Gimana? Gapapa ini Nanti dijelasin si istrinya Supaya nonton gitu Bukti minta maaf Tolik kan Oke Sampai ya Oh 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 Bakal dia akan gak ya Mungkin ya Semoga enggak Bapak RW Kita telpon Bapak RW aja gitu Jangan Ini agak Agak apa ya Banyak ya kontaknya Mana sih Ini cewek semua ini Iya raku Kebanyakannya kontak cewek Oke ini nih Ada nih Oke Mana sih barusan nih Saya Barusan kayak ketemu ya Oke Ini Oke ya Aduh Oke Ini bukan bos kerudung kan Mungkin itu temen Iya gapapa Kalau temen ya Kenapa harus Aduh gitu Pernah deket mungkin ya Oke siap deal Kalau diangkat mungkin ya Ngobrol apa kalau diangkat Ngobrol apa kalau diangkat Ya buka puasa gitu Soalnya disini udah ada gitu Oke Boleh dicabut dulu ya Ya Kan mati Enggak Enggak Load speaker gue Halo 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 A Halo A Ya gimana Lagi apa Ini lagi di rumah epak wanting Mauphabet Buka puasa Halo Hla Jaya Si harapnya Anak gitu Udah Udah terus Mau bilang apa Ya terus Udah mau bilang apa Oh saya buka puasa juga Apa Oh iya udah Udah makasih Udah 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 ya Ini lagi di Cicalengka Udah Oke Oke Tantangan dari kita udah Terselesaikan luar deh ya Hukumannya oke Oke mungkin dia thank you banget ya udah seru-seruan Berbagi cerita dan mau di Apa disuruh Nelkom karena dia kalah Main game oke buat sahabat aku Thank you banget yang udah nontonin kita dari awal Sampai akhir jangan lupa subscribe Channel kita dan juga Like and comment Jangan lupa Kalau nanti mau nanya-nanya soal Make up artis atau Usaha tadi Kripiknya Dea Boleh DM ke IGnya Dea di Bless Dea Oke thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.